Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Salam sejahtera untuk seluruh Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air Dimanapun anda berada Kembali lagi dengan Abdul Aziz Jazuli di channel ini Dalam kesempatan yang berbahagia ini Kita akan ya sedikit menghibur ya Sahabat-sahabat dan teman-teman Tapi kali ini kita akan membacakan satu osida Yang disusun oleh G.H.J. Abdul Golib Syahuri Dimana beliau sudah kita kenal ya Dan sahabat-sahabat, para netizen itu juga Tidak asing lagi dengan beliau yang Sangat produktif dalam menyusun Baik itu risalah-risalah Baik itu kitab atau bahkan menyusun Sebuah kosidah ya Syair lah, syair Tentu syair-syair Dan saya akan lebih menekankan dalam hal ini Itu sudah cukup Beberapa kali kita sudah mengangkatnya Dan kali ini beliau menyusun sebuah syair lagi yang baru Dimana judulnya ini Gak dikasih judul ini oleh beliau ini Dan tentu syair yang akan kita simak Tentu mengandung makna yang Masya Allah Bisa kita resapi, bisa kita renungi Yang tujuan itu semua adalah agar Kita ini menjadi bangsa yang benar-benar merdeka dari segala macam penjajahan ya Tentu hal ini mengingatkan kita kepada UUD 45 Bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa Oleh karena itu Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan Kurang lebih begitu ya Kalau jika ada kesalahan ya mohon maaf Tapi kali ini kita akan Apa mengulas Membacakan maaf Membacakan Dimana syair yang baru ini Itu Liriknya Itu adalah Kosidah burdah ya Yang artinya baharnya itu termasuk Bahar basit ya Yang kurang lebih mungkin Mau la ya salli wa sallim da'iman abada Atau bisa juga dengan nada-nada yang lain Ya kan Mau la ya salli wa sallim da'iman abada Dan seterusnya Dimana disini ya langsung saja Bismillahirrahmanirrahim Kala K.I. Haji Abdul Gholib Syahuri Beliau mengatakan Di saat nampak terbuka Kebenaran yang lama disembunyikan Maka inilah tetesan kami Yang meluap-luap Tekanan kebenaran Dapat Mengguncangkan mereka Laksana sambaran petir Dari segala penjuru Maka hanya tersisa Benteng rapuh yang terbangun Di atas asumsi Mereka dulu jumawah sebelum diketahui rahasianya Bagaikan macan perkasa Sekarang Merendahkan diri di pintu-pintu Tokoh yang dulu mereka telah rendahkan Lalu mengemis tanpa malu Karena khawatir Karena khawatir kaum yang semula Menganggap mereka sebagai perhiasan yang tanpa celah Lari dari mereka Lakin Dan dibutakan tabir kepalsuan Yang pernah mengusir penjajah yang telah lama berada di perut bumi Bangkitlah Dan mengaunglah Dan mengaunglah Agar dapat membakar semangat yang layu Rakus dalam kemewahan Banyak Karena penakut Dengan hujatan mereka Hajmus si babi Watagiru Tawari khila Yafta khida'atabassu Min'anil ghababi Serangan Cacian Dan sejarah yang dirubah-rubah Tidak bisa membuka Tabir kepalsuan Senyuman Di atas Kebencian Ya ahla juhdin Fana'amlul yawmi Kalkittati Yakfi'inakun Walau'ihanatadbaribi Wahai para pejuang Singa kami hari ini Ternyata hanya kucing yang cukup dibelai saja Walau dihina dan direndahkan Allahu ta'ala A'lamis sohab Itulah ya sahabat-sahabat Dan kawan-kawan Dari apa yang disampaikan oleh K.H. Abdul Golib Dalam Untayan-untayan syair Yang telah beliau susun Begitu Menampar keras bagi mereka Para gibin-kibin Yang masih terbuai Dalam Hosnudzon Dalam prasangka Yang baik Akan ketersambungan Nasab Ba'lawi Kepada Rasulullah S.A.W Menjadi puit disini Masalah itu ya Teman-teman ya Masalah Yang dapat Saya sampaikan Dimana tentu hal ini sangat Memberikan pelajaran Sangat memberikan Sebuah pesan ya Yang sangat berharga bagi kita Bahwa Merdeka 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 Apalagi Besok ya Tanggal 22 Oktober itu Merupakan hari santri Dimana Perjuangan Para pahlawan-pahlawan Di Nusantara ini Tidak terlepas Dari Dari jasa Para santri Dan para kiai-kiai Para ulama Yang tersebar Di berbagai tempat Yang mereka itu Berjuang 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 Di dalam Meraih Kemerdekaan Dan kemerdekaan itu Ingat Bukan hadiah Kemerdekaan itu Kemerdekaan itu Hasil Perjuangan Dari leluhur-leluhur kita Bangsa Indonesia Itu saja Barangkali yang dapat Saya sampaikan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh